Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar tentang Ciri Tumbuhan dan Hewan Terawat dan Tidak Terawat Muatan Pelajaran IPA Kelas 4 SD Tema 3 Subtema 3 Selamat Belajar Pernahkah kamu memperhatikan Hewan dan tumbuhan di sekitarmu? Ada banyak jenis hewan dan tumbuhan di sekitar kita Di antara hewan dan tumbuhan tersebut Ada yang terawat dan ada pula yang tidak terawat Hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat Dapat diketahui ciri-cirinya Yuk kita belajar ciri-ciri Hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat Ciri-ciri tumbuhan terawat Memiliki daun yang warna hijau Batangnya ditumbuhi daun dan bunga Bebas dari hama dan gulma Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama Berikutnya adalah ciri-ciri tumbuhan tidak terawat Ciri-cirinya adalah daun berwarna kuning dan coklat Batangnya dan daunnya layu Dipenuhi banyak hama Pertumbuhannya tidak subur Berikutnya adalah ciri-ciri hewan terawat Tubuhnya gemuk dan aktif bergerak Memiliki bulu, rambut yang bersih Mata tidak terdapat belek atau terkena virus apapun Jarang sakit atau tidak pernah terkena virus Berikutnya adalah ciri-ciri hewan tidak terawat Tubuh hewan kurus Cenderung pemalas atau tidak aktif bergerak Baunya tidak sedap Dan memiliki banyak terdapat kutu pada tubuhnya Itulah tadi ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat Hewan dan tumbuhan yang terawat dapat berkembang biak dengan baik Jika hewan dan tumbuhan tidak terawat Maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia Jadi kita harus selalu merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita Agar kita dapat terus merasakan manfaat dari hewan dan tumbuhan tersebut Terima kasih sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih